Berpuasa di bulan Ramadan itu satu bulan penuh, itu seperti daurah, latihan, yang mana untuk menghadapi sebelas bulan. Untuk menghadapi sebelas bulan. Kalau cuma kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja, berpuasa di bulan Ramadan saja, itu seakan-akan daurah kita, latihan kita gagal ketika kita tidak bisa di sebelas bulan berikutnya. Kita pelatihan satu bulan untuk menghadapi sebelas bulan berikutnya. Bagaimana di bulan Ramadan kita tidak boleh makan dan minum yang sebelumnya halal? Itu saking kita berusaha menjaga diri dari larangan Allah SWT. Yang halal saja, sebelumnya halal seperti makan, minumkan halal. Namun ketika di bulan puasa, pian puasa diharamkan pian makan dan minum. Itu benar-benar melatih ketakuan kita kepada Allah SWT. Kalau kita sukses satu bulan itu, maka kita siap untuk menghadapi sebelas bulan. Mata kita kita jaga, tangan kita kita jaga, lisan kita kita jaga, masih membaca Al-Quran, masih sholat malam, masih ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya kita kerjakan. Nah kalau kita masih meneruskan itu di sebelas bulan berikutnya, maka puasa kita sukses dan berhasil. Maka menjadi pribadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.